Nah adab orang yang hadir disitu bagaimana? Jadi tadi adab dia. Sekarang adab orang yang hadir disitu diantaranya menurut Madhav Shafi'i dilakukan Al-Ijjah. Al-Ijjah itu menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah Qiblat. Ke arah Qiblat. Menurut Madhav Shafi'i yang paling utama adalah dia meletakkan orang yang akan meninggal tersebut di lambung kanan sehingga wajahnya menghadap Qiblat. Kalau dia tidak mampu karena sakit lambung kanannya diletakkan lambung kiri sehingga tetap dia menghadap apa? Qiblat. Kalau dia tidak bisa lambung kanan lambung kiri maka kakinya ke arah Qiblat telapakinya ke arah Qiblat kemudian kepalanya diletakkan bantal agar dia menghadap ke Qiblat. Kalau bisa dilakukan ini yang terbaik. Ini ada khilaf tapi masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik ulama' mutakadimin ulama' mutakhirin. Madhav Maliki mengatakan tidak disunnahkan. Imam Malik ketika ditanya dia bilang tidak ini bukan amal masyarakat kota Madinah. Tidak ada. Sebagian orang mengatakan iya. Berlal dengan sablan Nabi SAW Al-Qiblat yaitu Al-Qa'bah Qiblatul Muslimin Ahya'anu'amu'atan Al-Qa'bah Qiblatul Muslimin Kalau mengatakan sunnah agak sulit. Yang kedua Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Nabi SAW ketika meninggal-meninggal di pangkuan Aisyah RA Kata Aisyah RA Mata baina haqinati wa daqinati Rasulullah SAW wafat di pangkuanku di antara leher daguku dan di antara dadaku. Itu Rasulullah SAW kepalanya kira-kira di sini. Kan tidak disebutkan menghadap Qiblat. Tidak Rasulullah SAW tidak minta untuk dihadapkan ke arah Qiblat. Demikian juga tidak diriwati dari para sahabat. Ketika mereka mau meninggal minta dihadapkan ke arah Qiblat. Sehingga dalil untuk mengatakan mustahab agak sulit. Kemudian yang berikutnya Orang kalau sudah mau meninggal sulit. Kita mau berubah-rubah gerak kanan, gerak kiri. Sulit kan? Lagi sudah di Aisyah kita mau kanan, kiri. Kita cari posisi yang nyaman bagi dia. Karena meletakkan badan di lambung kanan tidak mudah. Berat bagi seorang yang sedang dalam kondisi apa? Sakit. Demikian juga meletakkan lambung kiri juga agak sulit. Tapi intinya ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala da' khilaf. Artinya kalau ada mayat atau orang yang akan meninggal dunia. Ingin dihadapkan ke Qiblat tidak ada masalah. Tapi untuk mengatakan ini sunnah. Saya tidak menemukan dalil yang tegas. Tapi inilah madhab syafi'i. Sehingga kalau di masyarakat mengatakan hadapkan ke Qiblat ya biarin aja. Memang itu ada khilaf dalam masalah. Masalah ini bagus seorang menghadap apa? Qiblat. Cuma kalau kita bilang bagus. Ya tapi kita tidak bisa mengatakan adalah disunnahkan. Karena disunnahkan butuh dalil yang spesifik. Dan saya tidak menemukan dalil yang spesifik dalam masalah ini. Sehingga khilaf di kalangan para ulamai. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau sang mayat mengatakan. Saya ingin menghadap Qiblat. Silahkan dia menghadap Qiblat. Saya ingin meninggal dalam kondisi menghadap apa? Qiblat. Menghadap Kaabah. Silahkan. Ibn al-Musayyib. Said ibn al-Musayyib seorang tabi'in. Ketika dia mau meninggal. Kemudian diarahkan wajahnya ke arah Qiblat. Dia tidak mau. Dia bilang. Saya tidak perlu itu. Kembalikan puisi saya semula. Seakan-akan dia tidak ingin dianggap sebagai apa? Sunnah. Sehingga dia termasuk ulamak yang tidak mau. Kalau dia mau meninggal. Meninggal biasa saja. Dia tidak menganggap Sunnah. Harus menghadap apa? Qiblat. Beda kalau meninggal. Meninggal baru dikuburkan. Menghadap apa? Qiblat. Terima kasih.